Oke guys, jadi ini adalah match antara Blacklist International melawan tim Occupy ya guys ya Jadi ini Occupy tim Mena, terus Blacklist adalah juara M3 ya guys ya Jadi kita akan melihat apakah tim Occupy bisa memberikan perlawanan Karena tim Occupy kena 2-0 sama Toda kemarin gitu guys ya Jadi di grupnya ini, ini grup D kalau nggak salah Blacklist sama Toda itu match terbaik nanti guys ya Kita akan nonton match yang satu gitu guys ya Oke, jadi mari kita lihat Mouse gue nggak nampak kan? Oke Kita lihat bagaimana pertandingannya Kalau dilihat dari draftnya sih, mereka pakai draft umum ya Pick, apa namanya Pick off Pick off Biasanya Franco Curry sama Kajak Curry Ini pagi-pagi, pagi-pagi mau diagresifkan tapi mereka tahu ya caranya defensif tuh Kena tuh guys Sayang tuh, kayaknya terlalu agresif guys Agak, menurut gue kayaknya agak ngeremeh kesannya Hmm, skill 2-in Kalau udah deket tower sih dimajuin itu guys Tapi kalau dia maju pasti mati Soalnya First Blood ya Lancelot First Blood jadi lumayan untung Uangnya naik 100 guys Lebih tinggi 100 Kalau nggak salah ya 100-200 gitu kurang lebih lah Tapi Wise tetap bisa ngejar level ya Ah, mati tuh Oh God The Flicker guys Tuh Wise sama Wise sama ini levelnya sama Tapi Rebut-rebutan jungler Ini balik lagi guys Team Occupy pake kombo Kajak Curry Terus dibantu Immobilizer-nya itu Saphir Saphir Immobilizer terbaik guys Kalian lihat aja itu Lihat aja kayak gitu Separah itu Itu yang bener-bener ganggu banget sih Terus Glue yang bikin TB-an Lengkap sih Menurut gue lengkap sih guys Ini lengkap banget Glue susah mati Tapi ada pencuri Oh bagus banget sih draftnya guys Kalau draftnya Blacklist Itu Counter Kayaknya main counter Dia ngarepin damage dari Batrix XP laner Edwardnya itu Semi tank kayaknya Dia udah main damage Buat Nyuri Kari Wah Abis Itu bukan si ini ya guys Siapa? Oh heb ya Wah Lihat Saphirnya Immobilizer-nya Ganggu banget guys Bener Saphirnya itu Immobilizer-nya itu Ganggu banget pokoknya Oke Nanya saja dirinya Buun harus langsung Jika dia akan seru Akan gak Ini menjadi Susah tuh Yang bisa Yang bisa Counter Glue Itu Paramis Gue saranin Vexana sih guys Kalau ada Vexana sih seru tuh Glue kalau buka ulti Pasti mati Ya kalau ketemu Vexana guys Gue tuh selalu gitu guys Pokoknya ada Vexana Kalau ngerank Pick Glue Kalau gak rugi Occupy ini kayaknya Improve ya Soalnya dari draftnya udah bagus Ini tinggal dari gameplay aja Mau nyuri ya Gak bisa sih Gak bisa nyuri ya guys Tipe-tipenya Blacklist itu Defensive Suka kayak gitu guys Blacklist itu defensive Pokoknya Tarik ulur mereka Habis itu Balikin Mereka main kayak gitu guys Jadi tarik ulur tuh gunanya buat Keluarin source skillnya mereka Biar mereka buka dulu ultinya Buka dulu ininya Itunya semua Dibuka Nah habis itu Udah Wah ini pencurian nih Kelas Nice try guys Bagus tuh Darah sekarang soalnya Jadi harus hati-hati banget guys Apakah ini Blacklist Yang lebih kuat daripada F3 Kuat mulu gue Gue respectnya ya Sekarang guys ya Player-player dari Philippine Player Singapura Malaysia Indo juga Mereka tuh ya MM-nya itu gak pake Gak pake ini semua guys Bagus banget MM-nya gak pake Eh bagus banget Positioningnya MM-nya gak pake sepatu guys Respect tau Mati Mati bener kan Ini bisa kecuri ini guys Balik Habis skillnya guys Habis Habis skillnya guys Skill satunya Let's slot habis Cooldown Jadi mati Udah ini balik keadaan sih Kalau ini Mereka bagus banget ya Sekali kalau mau coba inisiasi Langsung Masuk gitu Kayak Terencana banget Nah kalau udah kayak gini nih Udah Habis Gila itu glue Yang ngeselin banget Ayo-yo-yo Mana Faramis Faramis Eh gak di skill 2 Skill 2 itu mantul-mantul Bisa mati guys Bener Edward ya bikin gak main Kayaknya Ketemu glue Gak bisa lawan sih guys Gak ada orang Eh posisinya Si ini bagus Cuman gak ada support guys Sayang guys Posisinya kaja tuh bagus Cuman Itu 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 kalau kondisinya Mid Mid towernya Udah habis Udah tutup Terus kaja keluarin ulti guys Sayang Dia mau Apa Nunda waktu Bukan nunda Apa sih bahasanya guys Lupa gue Udah kalah Kalah momen sih guys Ini udah kalah momen guys Udah dibalikin banget Kurang sabar Kurang sabar kayaknya Kelas 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 FM nya udah mulai jadi juga Menurut gue Jungler tercepat Untuk clear apapun itu Salah satunya Frederick guys Ada lagi yang lebih cepet Kalau gak salah Tapi gue lupa Balmond Balmond juga cepet Balmond lebih cepet Frederick kedua Kalau gak salah Terus sisanya Tank tank yang lain Kayak Baxia Sama Hylos Itu clear Clear jungle Cepet banget Lihat ini curi belakang guys Nah langsung dibuka Wah cantik banget Inisiasinya guys Inisiasinya bagus banget Bener dah Inisiasinya bagus banget Mereka tau gimana caranya Ngombo Bikin jadiin Itu sebagai kombo Bagus banget Itu cuma ngharapin Kombo aja guys Maksudnya bukan Ngharapin follow up aja Pick off Coba di follow up Gas Gitu gitu terus tuh Jadi gak kuat guys Mereka udah kalah momen Jadi mereka mau nyuri pun Udah ketahuan guys Kalah map Kalah penguasaan game Jadi Mau nyuri Udah gak Gak segampang Tadi di early guys Ini yang harus aktif Safirnya Safirnya harus kena Kalau gak kena Gak bisa Ya iya Iya juga ya Mereka ada paramis lagi Jadi extend more Lebih cepet guys Lebih lama Enak Ah udah ketahuan tuh Nah ketahuan Kan Mereka pake kayak gitu guys Counter sign apa tuh namanya guys Jadi Jadi Udah Nampak Udah gitu Ketahuan Balikin Hmm 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 Cepet kali ya wise Udah main ini Ah wise nya ini Apa sih itu tekan aja guys Let's load nya Let's load nya cuma tekan Hahaha Let's load nya tadi cuma tap gitu guys Dia gak ngarahin Jadinya kenanya si Venus Kalau kena wise Kalau kena wise tadi mati wise itu Immortal nya pecah Sayang sayang Cara terbaik adalah curi Venus atau gak Curi MM Si Owl guys Faramis atau gak Matrix yang dicuri Itu cara terbaik guys Mereka mau split post Split post tapi Kayaknya korbanin Lord Terus map kebuka guys Nanti otomatis Lord Lord punya blacklist Abis itu dibalikin Karena mereka offside Pinter Akibanya guys Itu si kajah itu bagus Dia tau caranya kabur guys Karena blacklist gak tau mereka dimana Walaupun mereka offside Ini Occupy kalau mau menang harus cari moment Entah itu split post Kena curi Yang offside kena curi Mereka kalau tarik wise itu salah Mereka bareng sama Lord Pick off itu gak memungkinkan guys Kalau kayak gini Nah kecuali immobilize tuh Ya kena immobilize Alamak itu baru mulai war Aduh Kita skip guys ya Kita skip Kita skip Oke guys Jadi tadi katanya Ada Disconnect guys Bisa ya di tengah permainan tuh Disconnect tuh gimana Katakan home Terus ini udah pasti sih Kemungkinan Ya menang Blacklist guys Wai dimalikin Udah Edward cari moment Bagus banget guys Wah Rata MM nya sendiri guys Ya Lalalalalala Gak ada creep Gak ada creep guys Kasih nafas Kasih nafas Ya occupy gak Squad itu lagi Mungkin ya Ada good game Ya good game Ngapain di post Ini player siapa sih Ini UA atau si Old ya guys Ya MM atau Midland itu Ya pause sebentar Cuman buat kelar Gimana sih Oke kita lanjut Match kedua guys Let's go Terima kasih selamat menikmati